Halo guys, ketemu lagi nih bareng aku, Sheila. Dan kali ini aku bakal kasih kamu info yang menarik banget. Mau tau apa? Mau tau apa? Ayo, kepo gak? Kepo gak? Pastinya pantengin terus kan, simak TV, cukup nonton aja. Well guys, kali ini aku mau kasih tau buat kamu semua yang hobi nongkrong, hangout sama temen-temen atau sama pacar. Nih, ada referensi tempat yang kece, keren, cozy, nyaman, yang pasti enjoy lah ya sama temen-temen buat nongkrong dan juga pasti bantong. Mau tau apa? Patengin terus yuk bareng Sheila di Simak TV, cukup nonton aja. Nah guys, kalau sekarang nih Sheila ada di Cat Cabin di daerah Kemang Raya. Ini adalah salah satu restoran unik juga loh, karena disini banyak kucing yang bakal nemenin kamu makan. Tapi jangan khawatir, disini kucingnya lucu-lucu dan yang pasti higienis kok. Yuk kita lihat aja. Dari nama aja sendiri kan, di Cat Cabin. Kita pengennya bikin senyaman mungkin kayak di rumah. Sebelumnya itu udah pasti dari kafe-kafe kucing yang udah ada sebelumnya di luar-luar negri. Kayak yang kita tau sendiri tuh pertama adanya di Taiwan kan. Terus kemudian banyak berkuculan di Jepang, di Singapura, nah kita tuh temen-temen inspirasinya di situ. Berdirinya itu 14 Februari 2012, jadi sekitar 10 tahun. Di sini tuh ada 4 mas kucing, jadi saya tuh mulai dari yang kucing rumahan biasa, kucing Indonesia, kucing lokal. Terus ada kucing Persia, ada Himalaya, terus ada juga kucing Maine Cool, ada juga Korean Short Hair, ada sama ada Exotic Short Hair juga. Kalau kucing dari luar kebetulan kita gak boleh, karena di sini kan kita rutin check up dokternya juga, terus juga vaksin. Nah kalau kucing dari luar itu kan kita kurang tahu tuh gimana kebersihannya, gimana ke kondisi penyakitnya, apa gimana, takutnya menular kayak gitu aja sih. Perawatannya itu kita rutin grooming ya, kita tuh cepatnya tutup itu untuk grooming sama untuk genital cleaningnya di sini. Terus yang pasti sih kita ada check up dokter ya, ada vetnya, kalau misalnya ada masalah kita harus tutupin vetnya langsung. Terus kita udah vaksin, terus ada juga vitamin-vitamin itu di sini, biasanya kita sajiinnya sama makanan yang tertutup, Jadi aman sih untuk hijenitasnya juga kan, juga kadang-kadang memang kucing ada juga yang pernah serang, tapi gak pernah serang, makanan itu. Kita biasanya kalau orang mau datang ke sini, itu pasti ada sanitizer tuh, jadi harus cuci tangan dulu, terus lepasin sepatunya dari luar, pakai sendah yang di sini, untuk mencegah kalau ada penyakit atau apa yang dibawa dari sepatu, segala macam. Kalau makanan itu, biasanya kita lebih banyak di orang-orang lebih banyak yang mau sembuhin nih sih. Dizer itu kayak jar-cakes gitu, sama minumannya paling kecil. Ragenya itu mulai dari Rp12.000-an sampai, pokoknya gak lebih dari Rp50.000 sih, gak akan menarik. Nah, ini nih di cat kabin ada menu-menu rekomend yang wajib banget kalian coba. Buat yang lagi haus nih, yang seger-seger pastinya, hmm ada kitty punch, itu rasanya seger banget loh guys. Dan wajib dicoba deh, apalagi pas lagi haus berat. Dan untuk yang manis-manis nih, buat kamu yang suka cake, itu ada cookies and cream jar cakes. Wow, ini enak banget, manis banget rasanya, kayak aku gitu. Buat yang suka makan berat nih, sejenis pasta, itu enak banget. Dan rekomendasi banget nih buat kamu, yaitu vetusinica dan senara. Majib banget deh dicoba, rasanya enak banget. Jam operasional itu tiap hari, tiap hari Selasa sampai hari Minggu. Kita tutup tiap hari Senin, tapi ini untuk check-up cookie atau bumi, sebenernya tiap hari Senin. Kalau jamnya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam untuk weekday. Dan untuk weekend-nya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Biasanya kita ada event-event movie night, itu kayak semacam layar tancip gitu, kita nonton film yang berkaitan sama kucing. Kayak dulu ada dari studio Ghibli, itu ya The Cat Returns, terus beberapa film-film lain. Jadi itu biasanya kita malam dan orang-orang jadi bisa nonton di sini sama kucing-kucing. Tuh gimana, Surkan di Cat Cabin? Itu adalah salah satu restoran unik yang ada di Kemang Raya yang rekomendasi buat kamu anak nongkrong dan pecinta kucing. Oke guys, saatnya silat pamit undur diri. Tetap pantengin Simak TV, cukup nonton aja dengan liputan-liputan restoran unik menarik lainnya. Dadah! 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 Dadah!